Trans Jabar ready! Melengkapi informasi Anda hari ini, kami sajikan informasi seputar Jawa Barat. Saya, Hairunisa Marekananda, inilah Jurnal Jabar. Pembangunan Jalan Baru Desa sepanjang 800 meter di Desa Padahirang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, yang bertujuan untuk kenyamanan, keselamatan, sekaligus merupakan akses tercepat masyarakat, saat ini penyelesaiannya tersendat. Hal ini dikarenakan kekurangan biaya pembangunan yang totalnya mencapai lebih dari 1 miliar. Dan saat ini, khususnya warga yang akan melewati Desa Padahirang, harus berputar arah melalui beberapa desa. Di 2021, rencana itu diteruskan. Kenapa harus dibuka jalan baru? Pertama, karena kondisi kontur jalan yang memang cukup curam. Cukup curam, sehingga masukan-masukan dari masyarakat, baik dari blok kulit ataupun blok desa, dan sering terjadinya kecelakaan, kendaraan ini sebetulnya, maka diputuskanlah untuk merubah jalur jalan tersebut. Ketika melihat anggaran yang sekarang, itu sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin baik dari dana desa ataupun bantuan keuangan provinsi. Karena mereka juga punya regulasi-regulasinya dan batasan-batasannya untuk apa saja. Itulah informasi yang dapat kami sajikan. Semoga dapat menambah informasi Anda hari ini. Sampai jumpa Jurnal Jabar berikutnya. Jurnal Jabar berikutnya.